Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membawakan berita dari Hamburg Tepatnya pada acara Iconic 2016 Penasaran apa itu Iconic 2016? Mari kita saksikan liputannya bersama-sama Halo teman-teman PPTV Saya Galih Bangga Saat ini sedang berada di Hamburg Dalam acara Iconic 2016 Iconic 2016 merupakan suatu konferensi ilmiah Yang mempertemukan para-para pelajar Indonesia Di seluruh dunia Di internasional Baik khususnya di Jerman Kali ini kami mengambil suatu tempat yang sangat cantik di Jerman Yakni di Hamburg Iconic 2016 ini kami mengambil tema Industrial Revival Suatu tema yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan industri di Indonesia Iconic 2016 dibagi menjadi dalam dua hari Hari pertama dibuka oleh seseorang yang sangat kita kenal baik Sangat kita kagumi yaitu Bapak Habibie Orang yang menginspirasi kita semua Pada hari pertama tersebut ditutup dengan diskusi paralel oleh para teman-teman pelajar di seluruh dunia yang telah submit paper Hari ini pada tanggal 29 Oktober Diskusi dilakukan oleh Bapak Gambang Setiadi Kemudian akan ada Bapak Ahmad Zawfi Serta akan ditutup oleh seorang ekonom yang sangat kita kenal Yaitu Bapak Faisal Basri Baik Mungkin saat ini kita bisa minta pendapat kepada teman-teman Beserta yang sudah datang pada acara Iconic 2016 Ya Mbaknya silahkan perkenalkan diri namanya siapa Halo nama saya Anastasia Saya dari Jakarta Bagaimanakah pendapat saudari Anastasia mengenai Iconic 2016 Apa manfaatnya dan apakah berguna untuk Mbak Anastasia Menurut saya Iconic itu sangat berguna terlebih lagi di masa-masa kini Di mana pelajar Indonesia menghadapi masalah-masalah lain Seperti penerapan teknologi dan ilmu-ilmu yang dipelajari di universitas Untuk penerapan praktis Dan industri adalah sektor yang sangat perlu dikembangkan di Indonesia Menurut saya ini adalah wadah yang baik sekali bagi pelajar-pelajar Indonesia Oke terima kasih Anastasia Selamat menikmati Iconic 2016 Mari kita tanyakan salah satu peserta lainnya di sebelah kiri Saya Novi dari Stuttgart Jadi dari keynote speakernya Speechnya itu kayak sangat apa ya Bikin kita aware apa sih yang terjadi di Indonesia Terus apa yang perlu diperbaiki dari Indonesia Kita sebagai penerus bangsa Jadi kayak kita bisa tahu apa yang ada di Indonesia Padahal kita lagi di sini gitu Terus kalau misalnya dari presentasi-presentasi papernya Papernya itu cukup inovatif Dan apa ya Kita jadi tahu ternyata Anak-anak Indo banyak juga kok yang berprestasi dan kayak bisa Bisa presentasikannya dalam bahasa Inggris juga dengan baik Terima kasih tetap bersama kami Berikutnya di link youtube di bawah ini Baiklah saya Rikza Azrian Beserta segenap kru yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan anda Jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel PPTV Wabillahi taufiq wa'lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pelajar, untuk pelajar Dada Dada Ya, behind the scene Ya, oke Bye-bye Sampai ketemu lagi di Liputan Reco selanjutnya Sampai ketemu lagi di Liputan Reco selanjutnya selamat menikmati